Selain rutin melakukan penyemprotan disinfektan, pemerintah Kabupaten Jember juga terus mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar, serta membiasakan diri mencuci tangan kepada para pedagang yang ada di pasar salah satunya pasar Tanjung Jember. Di pintu-pintu masuk pasar disediakan sarana cuci tangan bagi pedagang dan masyarakat yang akan berbelanja, meskipun terkadang sabunnya habis dan tempat pembuangan airnya kotor. Para pedagang dan masyarakat yang akan berbelanja juga wajib menggunakan masker dan seluruh pedagang diberi pelindung wajah gratis. Bupati Jember saat meluncurkan program pasar tangguh selasa 9 Juni menyebut, hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk menormalkan pasar dan kembali meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tapi bagaimana pandemi ini bisa terkendali dan segera berakhir. Untuk itu, di Jember kita berkolaborasi dengan seluruh jajaran termasuk TNI Polri, pemerintah dan masyarakat serta pedagang pasar agar pasar benar-benar menjadi pasar yang aman. Ya, berharap pasar ini bisa terbebas dari corona. Itu, biar gak ada yang terkena corona, lancar semuanya. Program pasar tangguh merupakan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam memutus penyebaran COVID-19 serta sebagai upaya menormalkan kembali roda perekonomian. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.